Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di Legenda Jantur Dunia Dan saya tidak melanjutkan match di 8 Untuk video kali ini saya akan mundur Di match di ke 7 Ada game yang sempat saya janjikan kemarin Yang tidak bisa admin upload Karena ada gangguan non teknis kawan Dari permainannya Pragnananda Versus Andriy Sipengko Di partenya tim Magnus Carlsen Versus tim Visi Anand Langsung saja kita ke permainannya kawan Dimana ini adalah game kedua Pada game pertama mereka bermain imbang remis kawan Dan sampai 7 game yang sudah dimainkan oleh Pragnananda Pragnananda ini merupakan pemain yang sangat impresif di turnamen ini Dari 7 game yang sudah dimainkan Memetik 6 kali kemenangan Dan hanya 1 kali remis Saat berhadapan dengan Andriy Sipengko ini Pada game keduanya Langsung saja kawan Disini Pragnananda pegang hitam Sipengko Mengawali dengan pion D4 Kuda F6 Pion G4 Pion E6 kawan Persiapan Nimso Indian Defense Dika kuda C3 Tapi memilih permainan anti Nimso Indian Dengan gajah F4 Biasanya anti Nimso Indian Yang paling banyak adalah kuda FTK Yang biasa banyak juga Bertransposisi ke bentuk Katalan Tapi gajah F4 Tipikal permainan London System Ada gajah B4 skat Ataupun bermain dengan pion pusat Juga bisa kalian mainkan kawan Tapi memilih keluar gajah B4 Agar mempercepat rokada di langkah berikutnya Kuda D2 Baru sekarang pion pusat pion C5 Untuk menantak bertukaran pion Diterima Ataupun kalian menahan diri dengan pion E3 kawan Kemungkinan akan dibalas dengan pion D5 Seperti permainan Shemitah Ataupun kuda C6 Balasan hitam di langkah berikutnya Tapi langsung memilih pertukaran Pion D pukul pion C5 Diambil balik oleh gajah Baru sekarang pion E3 Dan pion B6 Ingin keluarkan gajah terang di langkah berikutnya Pengembangan kuda G ke F2 Gajah B7 terlebih dahulu sebelum rokade Baru setelah gajah E2 Kedua pemain rokade Rokade pendek Gajah E7 Sepertinya langkah ini cukup defensif kawan Ya mungkin menghindari tekanan nanti Dengan gajah G5 bisa jadi Ataupun menghindari tekanan-tekanan Di sisi menteri kawan dengan pion-pion putih Di sini ada pion H3 Kontrol petak G4 Sudah jelas Berikan ruang juga Bagi raja Sesegera mungkin Persiapan endgame kawan Pion D6 Untuk berikan dukungan bagi pionnya Untuk ancam gajah Kosongkan ruang bagi opsi kuda berkembang ke D7 Agar tidak menghalangi diagonal terang Bagi gajahnya ini kawan Menteri C2 Kuda BD7 Benteng FD1 Benteng C8 Benteng AC1 Ada pion B5 Tentu ditolak Kalau tidak mau menteri jatuh kawan Menteri menghindari pimpinan Bergerak ke B3 Coba incar pion Dikejar dengan kuda C5 Menteri bergeser ke A3 Tidak berani ambil pion Kenapa kawan? Karena ada benteng B8 Dan coba lihat Ruang-ruang ini sudah tidak bisa diisi oleh menteri kawan Untuk menghindari Discover di langkah berikutnya Salah satu perwira putih akan bisa jatuh Dan juga ada potensi menteri ini bisa terjebak kawan Oleh karena itu Ada dua pion racun disini dipersiapkan oleh prak nananda Yang sulit untuk diambil oleh menteri Walaupun disini SC Pinkku menggeser menterinya ke peta A3 Seperti mengincar pion A7 Disini prak melanjutkan pertukaran pion Pion B pukul pion C4 Kuda ambil balik pion C4 Dan ada gajah D5 Coba pressure kuda Tetap merelakan pion Tidak akan berani ambil kawan Karena ada potensi kehilangan menteri Disini gajah akan pukul kuda Terlebih dahulu kawan Setelah diambil balik oleh gajah Ataupun dengan benteng Nah disini ada benteng A8 Menteri sudah tidak bisa pulang ke rumah Kalian bisa menukarkan menteri Dengan cara seperti ini Menteri ambil kuda C5 Diambil oleh pion Dan benteng ambil menteri D8 Diambil balik Tentu putih kalah kualitas perwira Putih masih dirugikan Dengan cara seperti ini Oleh karena itu Dua pion racun tadi kawan Di peta B5 Dan di peta A7 Tidak berani disentuh oleh menteri putih Bermain dengan pion B4 Kuda bergerak ke E4 Kuda A5 Membuka tantangan pertukahan benteng Ditolak menteri ke B6 Kuda ke D4 Memposisikan diri Kena garbuan kawan Tapi tenang Ada kuda yang bisa bergerak Untuk coba ancam gajah gelap Jika gajah dipertahankan Gajah ini juga siap dipertahankan Mundur Memilih pertukahan benteng Benteng pukul benteng C1 Oleh pragnananda Diambil balik oleh benteng Sekarang garbu kawan Dengan pion E5 Tidak lagi memilih peta F5 Tapi memilih peta C6 Benteng bergeser Pertahankan gajah Dan disini gajah Ditalik mundur ke H2 Gajah hitam mundur ke F8 Ada pion F3 Kuda mundur ke G5 Raja bergeser ke H1 Langkah kesalahan Sepertinya ingin menghindari Diagonal gelap ini kawan Tapi yang terkuat adalah Aktifkan gajah ke G3 Terlebih dahulu Untuk coba back up nanti Pertahankan pion ini kawan Dan mempunyai kesempatan Pion didorong Kalaupun pion ini Mendahuli putih Kalian dorong pion F4 Dan Lajur intet tutup Agar benteng tidak mendapatkan Area permainan Di lajur E kawan Putih masih baik-baik saja Dan putih Dalam posisi tetap unggul Tapi selepas raja Bergeser ke H1 Didahuli oleh pragnananda Dengan pion E4 Pion F4 Udah dikorbankan Di F3 Ditolak gajah G3 Seumpama diterima kawan Masih bisa diambil balik Oleh pion Dan pion Dengan potensi Mengancam gajah Dan potensi Discover kawan Dan ada serangan juga Di lajur E Dari benteng hitam Posisi putih Benar-benar Akan cepat Kolaps Dengan permainan seperti ini Oleh karena itu Pengorbanan ditolak Dengan gajah G3 Diserang dengan kuda H5 Dan disini Gajah dipertahankan Mundur ke H2 Merupakan pilihan terkuat Tapi memilih peta F2 Kuda ambil pion F4 Jika pion ambil kuda Maka menteri Ambil gajah kawan Dan juga kuda Mengancam gajah Gajah mundur ke F1 Kuda lompat ke D2 Menghindari ancaman pion Tetap mengejar Salah satu gajah putih Disini ada kuda D4 Pulang ke rumah Untuk membantu Pertahanan kawan Dan kuda Ambil gajah F1 Diambil oleh benteng Ada kuda D3 Menempati Outpost Petak D3 Coba lihat kawan Dari tadi Dua kuda hitam ini Menari-nari di area pertahanannya SC Pinko Dari pengorbanan Ditolak Mengejar gajah Gajah mundur Ambil pion Dan seterusnya Mengejar dua gajah Gajah putih Ini kawan Diambil balik oleh benteng Kuda lompat ke D3 Menempati outpost Yang sulit Untuk diganggu Gugat lagi Ada pion B5 Pilihan terkuat Menteri ke A4 Tapi pion B5 Pion A6 Diterima Diambil balik oleh menteri Menteri bergeser ke C3 Ada benteng A8 Kuda mundur kawan Tapi pion A2 jatuh Disini gajah bergerak ke G3 Untuk menghindari ancaman kuda Karena sudah mendapatkan dukungan Tadi dari menteri Dan disini ada menteri B2 Menantang pertukaran Merasa unggul dua pion Langsung mengajak permainan endgame kawan Cukup percaya diri Pragnananda disini Ditolak langkah kesalahan Pilihan terkuat Melakukan pertukaran menteri Dan mengawali endgame Dengan selisih dua pion Ditolak menteri ke C7 Tapi dia kehilangan satu perwira Gajah sikat kuda B3 Ada menteri B7 Ancam benteng Juga memberikan dukungan Bagi kudanya Untuk ambil balik gajah Tapi sudah tidak mempunyai kesempatan Ada benteng yang mendukung Menteri ancaman skagmat Disini menteri ambil pion E4 Untuk juga pertahankan pion G2 Dan ada kuda lompat ke E5 Menghindari ancaman menteri Disini ada benteng B1 Tapi ada benteng A1 Tidak mungkin ambil menteri Ataupun gajah kawan Benteng pukul benteng Diambil balik oleh menteri skag Raja H2 Menteri KA2 Berkoneksi dengan gajahnya kawan Dan disini ada gajah sikat kuda E5 Tapi tidak langsung diambil balik Memilih dengan gajah D5 Serang menteri Awas ada juga dukungan Bagi menteri hitam Untuk melakukan ancaman skagmat Di langkah ke-42 ini Andri Esipinko menyerah Karena kalah jumlah perwira Jika dilanjutkan Ancaman skagmat Masih bisa diantisipasi Dengan langkah Menteri bergerak ke peta G4 Ataukah blokade Di peta C2 Tapi tetap saja kawan Jika dilanjutkan Kalah satu perwira Dan masih panjang dari ancaman skagmat Tak perlu saya lanjutkan lagi kawan Sudah sangat jelas Menghindar ke peta G4 pun Disini pion akan ambil balik Gajah yang ada di peta E5 Ganggu kuda kawan Mungkin lompat ke peta F5 Tapi cukup kuat Tidak perlu khawatir Soal ancaman skagmat Masih ada gajah Kalian bisa bermain dengan langkah Pion G6 juga bagus Atau pion H5 juga bagus kawan Tak ada masalah Ataupun gajah ini mundur Memberikan tempat juga Bagi menteri nanti Berada di pusat Masih cukup bagus Tak perlu kita perpanjang lagi Itulah kawan Game yang saya janjikan kemarin Untuk kita ulas kemarin Harusnya Tapi sayangnya Ada kendala non teknis Jadi admin baru bisa upload Karena Beberapa game yang lain Di match C8 Saya rasa kurang menarik Untuk kita ulas Oke kita tunggu saja kawan Di match D9 Masih ada babak ke 8 Dimainkan kawan Nanti malam Dan kita akan bertemu Di video-video selanjutnya Tetap mengawal turnamen ini Yang tersisa Tinggal 2 hari lagi Oke terima kasih Sudah mampir tiap hari kawan Kita akan bertemu Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video selanjutnya